Intro Jauh sebelum game online, mall dan kafe-kafe menyerbu Indonesia, kita punya pusat keramaian yang berkonsep one-stop entertainment. Dari wahana permainan yang beragam, sampai kedai-kedai jajanan tradisional khas daerah setempat. Pasar Malam Ya, meski kini sinarnya terlihat semakin meredup, Pasar Malam masih menjadi pilihan bagi beberapa orang. Bisa ngeliat-ngeliat tuh ada permainan yang masa-masa waktu kecil, jadi kita mengingat lagi dan pengen naik-naiknya ke wahana yang waktu masih kecil. Banyak jajanan juga disini, jadinya kalau malam tuh, kalau lagi bete rumah, lapar, keluar, deket juga deh rumah disini juga. Keramaian dan keceriaan pengunjung inilah yang selalu menjadi suasana yang diidamkan para operator wahana tersebut. Tetapi, kehidupan Pasar Malam bagi mereka tak sekedar gelap-gelap semata. Pasalnya, tajaran di antara mereka yang mengalami kejadian aneh, bahkan di luar nalar. Salah satunya, nikki. Bekerja sejak remaja dari satu Pasar Malam ke Pasar Malam lainnya, pria parubaya ini tak terhitung lagi bersinggungan dengan dunia tak kasat mata. Menjadi operator kora-kora selama kurang lebih 10 tahun, nikki memang selalu menjadi orang terakhir yang ada di Pasar Malam ketika menjelang tutup. Terpanggung-tanggung, nikki bahkan sudah hafal dengan sosok perempuan yang sering duduk di atas kora-kora ketika Pasar Malam sudah sangat sepi. Dia tuh senangnya nongkrong di, kan ada kotakan kayak gini ya, ada keranjang-keranjang gitu. Dia tuh sukanya duduk di atas ya, sambil kakinya begini-begini, sambil ketawa. Bahkan saking hafalnya dengan sosok tersebut, nikki bahkan seringkali hanya menghala nafas, sementara temannya lari tunggang-langgang ketakutan. Kalau dianya udah ketawa atau nangis, ada sebagian yang lari, ada sebagian yang penasaran. Kalau saya kan orangnya penasaran, kadang saya samperin. Cuma dianya ngejauh, kayak gak mau disamperin gitu. Tak sekali dua kali, nikki juga kerap dikagetkan dengan menyalanya beberapa wahana, bahkan ketika semua listrik dimatikan. Salah satunya, komedi putar yang tiba-tiba bergerak tanpa kendali, meskipun telah diikat oleh sang operator. Si kuda itu muter sendiri. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia muter, muternya pun kenceng. Kayak didorong sama orang. Cuma pas kita lihat ke situ, si talinya itu gak lepas. Kalau kena angin paling dia muter, cuman ya pelan aja, gak sekenceng itu. Bahkan kejadian mistis tersebut juga dialami oleh nyaris para operator wahana pasar malam. Yang mengejutkan, masalah yang dihadapi oleh Nurholis tak hanya sekedar teknis belakang. Suatu malam, Bianglala tersebut mendadak berhenti dan tak bisa berputar. Turholis pun heran, pasalnya dia yakin bahwa wahana tersebut sangat layak untuk dioperasikan. Tetapi, begitu dia melihat ke atas, sosok perempuan berbaju putih nampak sedang duduk di atas keranjang Bianglala. Tau kita itu mau njelang maghrib, kita waktu naikin orang, sedua keranjang. Nah itu tau-tau di atas itu gak mau muter, Kak. Gak taunya di atas itu ada sosok putih, bayangan putih di atas. Nah habis itu kita lihat selama 10 menit lah kurang lebih, itu hilang kincir baru muter lagi. Tak bisa dipungkiri, kehidupan para penjaga wahana memang nyaris berputar di titik pasar malam tersebut. Di siang hari mereka beristirahat, sore menyiapkan wahana, kemudian tengah malam mereka juga yang berada sendirian di pasar malam. Terkecuali Nurholis, menurut dia saat itulah waktu paling rawan munculnya berbagai penampakan goib. Bahkan dia sering melihat sosok tak kasat mata sedang bermain lompat trampolin, padahal pasar malam saat itu sudah tutup. Itu kadang-kadang ada yang loncat-loncat sendiri, kadang-kadang ada bola main sendiri, itu juga ada, Kak. Kita pernah ngalamin juga gitu loh, itu yang selama kita kerja di sini. Tak hanya ditampakkan wujud makhluk halus, para penjaga pasar malam juga sudah kembal dengan terdengarnya suara misterius yang entah muncul dari mana. Terkadang suara itu menyerupai deru mesin diesel yang ketika dipriksa ternyata sudah tak menyala lagi. Tapi di balik berbagai kisah mistis, para penjaga pasar malam, wahana hiburan rakyat ini ternyata menjadi sarana hiburan di Nusantara. Tepatnya di tanggal 31 Agustus tahun 1906, ketika pemerintah kolonial Belanda mengadakan pasar malam pertama kali untuk memperingati penobatan Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda periode 1890 hingga 1948. Itu diadakan setiap tahun di seluruh kawasan Hindia Belanda waktu itu sampai tahun 1941 ya. Karena tahun 1942-nya sudah masuk era Jepang. Awalnya pasar malam berjalan selama sebulan penuh sampai tanggal 30 September. Diadakan setahun sekali, pasar malam paling besar berada di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Tidak hanya wahana dan berbagai macam kuliner, ditampilkan juga kesenian wayang, ronggeng, sampai tari topeng. Tak hanya kesenian, olahraga tinju pun digelar di pasar malam. Antusias masyarakat terhadap tinju memang sudah terbangun sejak lama. Di sini, kaum peribumi diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan dalam adu pukul. Bisa dibilang, tinju adalah pertunjukan pamungkas dari pasar malam. Demam menonton film juga dirasakan masyarakat di zaman itu. Tak lupa permainan adu untung seperti judi dan sabung ayam juga menghiasi pojok-pojok pasar malam kala itu. Seiring kedatangan Jepang, pasar malam dihapus bahkan sampai era kemerdekaan. Presiden Soekarno waktu itu melarang diadakannya pasar malam. Hampir 30 tahun, masyarakat tak punya tempat hiburan, tempat rekreasi murah meriah. Untuk pasar malam ini memang dia dari tahun 1942 sampai lengsernya Soekarno tahun 1967 itu tidak diadakan. Karena waktu itu pasar malam ini dianggap baik oleh Jepang maupun oleh pemerintah. Orde lama Bung Karno sebagai warisan kolonial Hindia Belanda. Jadi yang warisan-warisan gitu kan enggak dilestarikan ya. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Juni 1968, pasar malam mulai diadakan kembali secara besar-besaran di Jakarta. Inilah yang kita kenal dengan nama Pekan Raya Jakarta. Selama satu setengah bulan, gelaran pasar malam diadakan di kawasan Monas. Pedagas utamanya adalah Syamsuddin Mangan atau Haji Mangan yang merupakan ketua kamar dagang Indonesia waktu itu. Pesuan itu pun disambut oleh Ali Sedikin, Gubernur DKI Jakarta kala itu. Jadi dia terinspirasi dari Hamburg Fair, terus ada Lebsink Fair. Jadi menurut Bang Ali kayaknya ini walaupun warisan kolonial kayaknya harus dihidupkan lagi. Karena banyak sisi positifnya selain dia jadi hiburan murah untuk rakyat, dia juga jadi ajang promosi UMKM yang ada di Indonesia kan. Tak sekedar senang-senang belaka, pasar malam telah menjadi akar budaya sekaligus pelestari budaya Indonesia. Tak tergilas oleh laju modernitas dan tetap terang menyala, sejarah dan warisannya patut kita lestarikan untuk generasi yang mendatang.